Halo semuanya kembali lagi di channel Anitta Wijaya Nah hari ini kita spesial nih kita mau buat podcast lagi nah di sebelah saya ini sudah ada seseorang dia itu mahasiswa farmasi dari Universitas Erlangga namanya Lulu Nah tahun ini dia baru selesai ujian UKAI ya betul ya lalu ya bener Kak Oh ya ya jadi lalu ini ceritanya lebih muda daripada saya jadi manggilnya kakak nah jadi di video kali ini kita mau bahas mengenai gimana sih perkuliahan di farmasi UNER nah sekarang lalu bisa diceritain nih kenapa sih dulu pilih kuliah jurusan farmasi waktu SMA itu emang aku sudah tertarik sama perjalanan kimia terus aku aku suka kimia sama biologi terus aku kayak puterin kan aku mau farmasi atau kedokteran tapi aku tuh takut sama apa kayak darah-darah gitu terus habis gitu aku langsung pilih ke farmasi karena aku dulu pengen industri terus ternyata setelah udah terjun di sini ternyata farmasi itu nggak industri doang kan banyak gitu Oke terus dulu asalnya dari mana dari daerah mana saya dari daerah Jombang SMA Negeri 2 Jombang Kenapa dulu pilihnya kok UNER kan formasi banyak tuh ada upaya ada WM mungkin ada di Malang kenapa kok di UNER ya soalnya punya saudara juga yang kuliah di UNER jadi kayak jadi bikin sudut pandang kita kalau UNER ada saudara terus passing grade-nya juga bagus gitu Kak Oke terus berarti angkatan berapa nih di UNER aku angkatan 2014 2014 kira-kira nih buat temen-temen nih mungkin yang yang lagi dengerin yang masih SMA yang bingung nih mau masuk jurusan apa nih ya kuliah ada pesen nggak gimana sih yang cocok orang seperti apa sih yang cocok untuk masuk di farmasi yang pasti kamu harus suka kimia karena disitu banyak pelajaran kimia kan terus kamu juga harus suka biologi karena nanti disitu ada pelajaran-pelajaran kedokteran tapi nggak yang spesifik kedokteran terus kamu harus suka menghafal maksudnya bisa menghafal terus kamu harus apa ya bekerja keras terus mudah beradaptasi soalnya pasti disitu kita punya teman baru kan gitu deh kalau farmasi itu kan ada dua ya di lulu ada sarjananya sama ada profesinya Iya bener Nah kalau gimana berarti waktu sarjana pakai skripsi Iya waktu sarjana pakai skripsi nah di farmasi UNER aku nggak tahu ya kalau misalnya formasi yang lain kayak gimana itu kan dibagi ke tiga fokus ada yang industri nah industri itu terdiri dari analisis sama kayak manufacturing gitu atau kayak formulasi gitu di farset terus yang kedua ada yang di klinis sama di komunitas nah kamu bisa ngerti diri kamu tuh pengen skripsi dimana itu dari kamu suka suka pelajaran apa kalau misalnya kamu suka farset ya berarti di industri dari kemarin itu aku pilih di klinis karena udah ada yang nanya BTW nggak apa-apa oh iya maaf ya kalau cerita itu kadang-kadang suka ambiar skripsinya dulu kenapa kenapa ambil klinis kenapa karena karena eh aku kemarin waktu pelajaran-pelajaran dan industri itu kayak kurang tertarik gitu loh Nah akhirnya aku suka eh kayak lebih tertarik sama pelajaran-pelajaran yang ke klinis jadi dan aku juga suka sama dosen-dosen klinis jadi aku milih untuk skripsi di klinis Oke terus kalau perkuliahan itu suka dukanya apa suka duka kuliah di informasi sukanya pasti kita itu eh dapat temen baru kan yang pasti beda-beda ada yang eh ambisi banget ada yang kayak iya pokoknya ngerjain terus gitu-gitu deh itu sukanya dapet-dapet pengalaman orang baru dapat kayak temen yang eh masing-masing itu punya karakter lucu-lucu terus habis gitu dukanya ya pasti kita dapet tanggung jawaban kayak tugas gitu-gitu yang menurut aku tuh besar dan banyak Oke tapi bisa kan ya melewati ya bisa lah ya bisa buktinya sekarang sudah lulus Cie ya jadi berarti kalau farmasi berarti wisudanya dua kali ya dulu ya Iya pertama tuh wisuda yang kedua sumpah Oke iya sih saya juga farmasi jadi harusnya saya juga tahu sih Iya gimana sih Kak gimana sih ya Oke sekian dulu ya video kali ini jangan lupa di like share dan di subscribe buat teman-teman yang mau nanya mungkin ke Lolo atau ke saya boleh ditulis di kolom komentar ya Oke terima kasih semuanya